jadi gini ceritanya nih entah kenapa ya akhir-akhir ini gua tuh nemu cerita tentang orang yang menjelajahi waktu gitu di FYP tiktok gua pernah tuh gua ngeliat di FYP tiktok gua itu ada orang indonesia yang ngaku dari masa depan kontennya sih bagus selain dia bisa menebak apa yang bakalan terjadi di masa depan dia juga bisa melacak rumah seseorang mungkin abis ini rumah gua bakalan dilacak nih cuman ada satu video itu yang agak aneh ya yang kayaknya sih itu videonya di endorse sama Cimory yoghurt ya gua sih berpikir positif ya dimasa depan gitu ternyata Cimory masih buka endorsean gua sih berpositif thinking masa iya sih time traveler asal indonesia ini palsu kayaknya gak mungkin banget kayaknya bener-bener real sih nah kali ini gua mau bahas tentang time traveler yang bebas dari endorsean yang bernama Sergei Pano Merenko mengenai time traveler ini ini akan gua bahas ada banyak orang nih gak cuman si Sergei aja tapi ada banyak banget mungkin nanti ada juga John Titor terus siapa? Noah Noah 20 sekian lah terus juga banyak banget lah untuk video ini gua bakalan bahas si Sergei dulu orang pertama yang sekiranya terbukti bisa menyelajahi waktu yaitu Sergei Pano Merenko Sergei Pano Merenko sempat bikin heboh di dunia pada tahun 2006 kalau lo masih ingat dia tuh sempat diberitain dimana-mana ya bahkan beritanya itu sempat naik akhir-akhir ini jadi ceritanya gini Sergei ini katanya datang dari tahun 1958 pada tanggal 23 April 2006 dia ketemu sama polisi di kota Kiev karena dia tuh berlaga aneh bertingkah aneh polisi itu menemui dia dan meminta untuk diperlihatkan KTPnya Sergei Sergei pun memperlihatkan KTPnya polisi yang ada di tempat itu langsung kaget karena disitu tertulis kalau Sergei ini lahir di tahun 1932 KTPnya itu juga dari negara Uni Soviet Sergei bilang bahwa 2 menit yang lalu saya ini itu ada di tahun 1958 pas itu saya lagi foto-foto dengan tunangan saya tau-tau saya ada disini polisi yang sedang bertemu dengan Sergei itu juga bingung ini orang kenapa sih kayak aneh aja karena ngerasa ini orang gak sewajarnya punya KTP dari Rusia yang udah jadul dipanggillah satu profesor yang bisa dibilang seorang psikater bernama Pablo Kritikov Pablo akhirnya bertemu dengan Sergei untuk dimintai keterangan lebih lanjut Sergei bercerita ke profesor Pablo Sergei bilang kalau sebelumnya dia tuh lagi jalan-jalan sama tunangannya terus dia ngeliat kayak ada pesawat aneh di langit pas dia foto itu pesawat tau-tau tiba-tiba dia ada di area yang sama tapi semuanya terlihat berbeda dan ujung-ujungnya bertemu dengan polisi tadi Profesor Pablo notice bahwa Sergei ini katanya kan lagi foto-foto sama tunangannya kebetulan juga di tangannya itu ada kamera yang dia gunakan pas di tahun 1958 Profesor Pablo meminta Sergei untuk menyerahkan kameranya dengan niatan mencuci film yang ada di dalam kamera ini Profesor Pablo meminta satu rekanan yang seorang fotografer bernama Vadim Posmer untuk mencetak foto dari Sergei Vadim pada saat itu kaget karena kamera yang digunakan sama si Sergei itu udah gak diproduksi lagi dari tahun 70an dia juga heran karena kondisi film yang ada di kameranya itu masih bagus dan masih bisa dicetak kayak ini kan film dari tahun 30 ke tahun 2006 udah sekitar lebih dari 70 tahun kok masih bagus kok masih bisa dicetak nah tanggal 25 April 2006 setelah selesai dicetak fotonya sama si Vadim Sergei tiba-tiba menghilang padahal Sergei itu itu tuh lagi di satu ruangan dan gak pernah keluar dari ruangan orang-orang di kantor bilang bahwa Sergei itu masih ada di ruangan dan lagi gak kemana-mana selain mondar-mandir aja di sekitaran kantor ruang kantor itu tapi entah kenapa tiba-tiba dia itu menghilang secara misterius satu-satunya petunjuk dari misteri ini yang masih tersisa adalah tunangannya Sergei yang bernama Valentina Crush polisi nyarilah orang yang namanya Valentina tunangannya si Sergei ini yang ada di fotonya Sergei taunya emang masih ada orangnya di tahun 2006 dia masih hidup dan usianya itu sekitar 74 tahun ketika ditempui Valentina ditanya lo kenal gak sama orang ini yang namanya Sergei Valentina menjawab oh kenal dia adalah tunangan gue dulu yang tiba-tiba menghilang Valentina itu juga menunjukkan foto Sergei di tahun 1958 ke polisi dan dibandingkan deh tuh hasilnya adalah foto dari Sergei dan foto dari Valentina itu memiliki kesamaan di kedua foto ini itu emang ada satu Sergei yang umurnya masih tidak berubah polisi bingung dong ini kok ada foto dari tahun 1958 terus juga ada foto yang barusan dicetak terus juga ketemu tadi tuh sama orang yang namanya Sergei kok sama semua gak ada tua-tuanya sedikitpun makin bingung lagi ketika si Valentina itu nunjukin fotonya Sergei tapi pas si Sergei lagi di tahun 2050 disini bisa kelihat kalau ada foto yang diambil pada tahun 2006 dan disebelahnya ada foto tahun 2050 beserta si Sergei Valentina bilang kalau Sergei ya itu sekuat tenaga berusaha untuk pulang ke tahun 1958 polisi stuck dong disini kayak jing nih orang kemana si Sergei kemana pada akhirnya polisi ini melakukan pencarian di database di berbagai tempat sampai akhirnya polisi nemuin satu file audio yang ada di Kiev National Archive audionya adalah wawancara Sergei sama TV Ukraina dan Taiwan isinya ya dia ngasih tau kalau di masa depan ada teknologi yang lebih canggih gitu tentang jantung medis buatan lah handphone dan microwave di masa depan padahal di tahun 70an teknologi seperti itu itu belum ada tapi di wawancaranya si Sergei bilang dia udah tau tentang teknologi itu konspirasi atau teori tentang Sergei ini itu juga dikaitkan sama UFO karena kan pas dia bilang dia tuh ngeliat pesawat aneh pas lagi foto foto dengan tunangannya jadi bisa aja pesawat yang aneh yang dia lihat itu adalah UFO terus karena pengakuan Valentina yang bertemu Sergei yang hidup di tahun 70an itu ada yang percaya kalau emang Sergei bisa aja beneran penjelajah waktu dengan bantuan UFO tadi yang dia potret cuman karena alasan tertentu dia mungkin pindah-pindah entah itu ke 2006, 2050 atau mungkin ke tahun-tahun lainnya sekilas kisah ini emang bisa dipercaya tapi ada juga yang menganalisis kalau foto yang dibawa dari tahun 50 ini itu editan dan lagi alasan Fadin tentang film dari kamera yang udah langka itu itu gak begitu bener karena tahun 2006 barang itu itu masih bisa dicari jadi gak langka-langka banget terakhir identitas Sergei yang lahir tahun 1932 itu juga kurang bisa dibenarkan soalnya format KTP ya itu gak sesuai dengan yang dulu diterbitkan pada tahun 1932 di Uni Soviet di satu sisi ya bisa dibilang semua cerita tentang Sergei itu bener terverifikasi tapi satu sisi lain ada beberapa plot hole atau blunder-blunder yang kok gini kok gitu maka dari itu percaya tau gak itu gimana lo nah itu tadi adalah cerita mengenai Sergei Sergei siapalah itu namanya gue lupa nama orang Rusia susah nanti akan ada banyak lagi cerita mengenai time traveler selanjutnya yang mungkin yang paling terkenal sih menurut gue kalau zaman gue dulu ya waktu gue SMA itu ada yang namanya John Titor itu terkenal banget karena dia katanya itu udah menciptakan mesin waktu dan dia tuh ngasih semacam skema mesin dari mesin waktunya dan sampe sekarang sih gue gatau kelanjutannya gimana cuman gimana lo nanti kita bahas lah banyak time traveler time traveler lain maka dari itu jangan lupa like, share, dan subscribe jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya karena akan ada banyak banget video di EwingHD ini terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di serba serbi misteri selanjutnya goodbye